Bagi kota-kota ini, karangan apa-apa yang berbeda Syaiton berkata kepada syaiton yang lain Lai syalataka jatuh Di tesbisi Tidak ada jangka bagi kita Untuk masuk ke rumah ini Menggoda syaiton yang lain Kenapa? Dia berkata dengan baca doa bismillah Dia masuk ke rumah dengan baca doa bismillah Dia makan dan berkata dengan baca Bismillah Ini jauh sekali Terakhir Disitikan itu Ada dua Disitikan setan itu Ada yang katakan Maknanya setan Anak katakan sifat saja Tapi jumlah ulang-ulang katakan bahwa Bisikan itu dari Minar jir Dari jenis jir Dan dari jenis manu Manusia Syaiton dari jenis jir Dan syaiton dari jenis manu Jumlah ulang-ulang katakan bahwa Jumlah ulang-ulang katakan bahwa Disitikan setan itu bisa terasa Ketika kita dalam keadaan Tidak ada teman yang menyambut kita Tidak ada teman yang mengajak bicara kita Tiba-tiba Tiba-tiba Terbukti dalam Tidak baik Ini Antut disana-sana Ketika antut tidur Ketika antut dalam keadaan sendirian Berbaru Jir Yang tadi Yang Menangsafkan Apa namanya Parunya Kepada hati-hati Bari hati Dibisikkan Berbahayalan jahat Inginan ini Berbuat jahat Pikiran Pikiran jahat Jahat Tapi yang kedua ini One last Dari manusia Saya tahu dari jenis manu Saya tahu dari jenis manu Saya tahu apa Mengajar kita Ayo Bunya malam itu Kita jalan dengan Pak Agudara ini Masa Allah Saiton dan jenis Itu tahu Penjelasan 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 Seperti begitu Bahkan Pengaruh Berondahan Saiton Dan jenis manu Saiton Lebih cepat Berondahan Saiton Yang Jini Karena Saiton Jini Tidak bisa Mengajar Ayo Pak Burhan Kalau Anaknya Tidak bisa Jangan 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 Tapi Bang Jangan 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 Pak Ujir Suga Kalau Bapak Gonceng Ayo Tidak bisa Jangan 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 Tidak Jangan Kata Kata yang membuat kita ini Pak Alim Jawa, ini Pak Surya yang penyakit gaulan sedikit gaulan sedikit atau bahasa-bahasa apa saja yang membuat kita berpaling dari kepada kepada Allah gudang-gudang langsung penjelasannya adalah minal jinnatiwan yang disetan dari jenis jinn yang disetan dari jenis yang mempunyai langsung dari Rasulullah mungkin disetan ini bisa mengatakan kode utama kode utama topsi usulupana sudah tamat ya penjelasan surat manas ini sudah saya jelaskan bagaimana bentuk modaannya bagaimana cara pencapaian modaannya jinn dan bagaimana modaannya iblis dan bagaimana untuk supaya kita tidak tergoda itu sempatlah paca kola ungi birobin nah seperti kita berisikian misikian itu ada kita rasa dan saya merasakan dulu ketika kita membaca ikhlas hilang semua pikiran hilang semua pikiran jahat itu hilang dalam sekejap hilang semalas untuk ibn yang hilang dengan cepat dengan bacaan itu dengan bacaan itu dengan bacaan itu kita dibaca insyaallah pada pertama jemaah sekalian jemaah sekalian jemaah sekalian jemaah sekalian selamat menikmati